Hai kembali lagi bersama Richa Richa Hai teman-teman semua apa kabar semoga kalian baik-baik aja ya hari ini aku mukbang geprek bensu lagi jadi geprek bensu itu ngeluarin menu baru teman-teman Nah sebenarnya menu yang ini udah ada di geprek bensu yang di bypass tapi setiap aku cek di ojol geprek bensu yang di bypass itu tutup terus teman-teman dan akhirnya geprek bensu dinakula sekarang menyediakan geprek bensu bakar crispy dengan sambal asap jadi ini pertama kali banget aku nyobain geprek bakar bensu yang sambal asap teman-teman jadi aku nggak sabar banget buat cobain buat makan so buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa ambil cemilanya dulu supaya pernah nonton aku kalah nggak ngiler jadi kita bisa makan bareng deh sebelum mulai makan kita harus berdoa dulu berdoa sama-sama ya berdoa mulai selesai Wow kulitnya wuh ini aromanya kayak jagung bakar teman-teman selamat makan Wow enak Halo aku kembali lagi di leheran penemanan hei kamu yang lagi nonton Iya kamu yang senjumnya manis klik tombol like dibawah ya jangan lupa komen juga buat kamu belum subscribe dan sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik kalian juga ya aku hitung satu sampai tiga satu dua tiga udah oke terima kasih selamat menonton selamat menikmati hai teman-teman semua jadi hari ini aku mau cerita ya tentang apa aja sih kegiatan aku sebelum aku nge-youtube nah kayaknya sih dulu aku udah sempet cerita ya temen-temen ya tapi hari ini aku mau cerita lagi mungkin dari teman-teman ada yang belum dengerin cerita aku jadi buat yang belum dengerin cerita aku kalian dengerin ya Nah jadi sebelum nge-youtube itu banyak banget di kerjaan-kerjaan yang aku ambil jadi contohnya tuh aku dulu sempet jualan pisang goreng teman-teman jadi aku jualan pisang goreng gitu aku aku jual di warung-warung jadi aku titipin gitu di warung-warung teman-teman nah jadi dulu waktu jualan pisang goreng itu aku bangunnya itu sekitar jam 4 atau jam setengah limaan gitu teman-teman jadi aku bangunnya pagi banget aku bangun pagi itu untuk bikin pisang gorengnya nah nanti kalau pisang gorengnya udah jadi jam 6 itu aku kirim pisang gorengnya ke warung-warung teman-teman nah dulu aku bikin pisang goreng itu sehari bisa sampai sekitar 60-70-an gitu teman-teman tapi ya gitu kalau misalnya dipikir di warung-warung kan belum tentu habis belum tentu laku juga teman-teman makanya akhirnya aku cuman bertahan sekitar beberapa minggu jualan pisang goreng karena untungnya itu aku tidak dapat gitu karena pisang itu lumayan mahal harganya terus selain jualan pisang goreng dulu aku juga sempat jualan tas teman-teman jadi aku dulu jualan tas gitu tas cewek jadi tasnya tuh aku ngambil kayak gitu di salah satu store gitu dan lumayan murah juga disana jadi tas tasnya disana itu harganya sekitar Rp50.000 gitu teman-teman dan aku jualnya Rp70.000 dan lumayan juga sih banyak banget yang tertarik sama tas tas yang aku jual tapi sayangnya semakin kesini semakin kesini model dari tasnya itu menurut aku kurang menarik aja gitu loh teman-teman jadi akhirnya aku memutuskan untuk enggak jualan tas lain dan selain jualan tas aku dulu juga sempat jualan baju teman-teman nah jadi banyak banget sih sebenernya bisnis-bisnis yang aku udah kerjain dari dulu cuman enggak begitu itu berjalan dengan lancar dan lama karena aku pribadi aku akan menjalankan bisnis yang emang aku suka gitu tapi kalau misalnya ada bisnis yang tidak aku suka aku nggak akan terusin walaupun sudah coba nah kayak misalnya jualan baju nah jualan baju ini lumayan suka sih aku ya tapi jujur aja emang mencari konsumen tuh nggak susah karena aku jualannya itu baju custom jadi kaos-kaos biasa terus bisa disablone jadi bisa beli satuan gitu nggak harus yang banyak gitu teman-teman jadi kalau teman-teman cuma beli satu terus ada desainnya yang mau disablone kalian bisa kasih ke aku nanti aku bakal bikin nah gitu jadi dulu aku sempat jual baju custom kayak gitu teman-teman enak-teman aku bakal bikin Nah selain jual baju custom Aku juga sempet jualan kosmetik Jadi dulu itu aku adalah salah satu member dari Oriflame Jadi dulu aku sempet jadi member Oriflame juga teman-teman Jadi lumayan juga sih pendapatan yang aku dapet di Oriflame Selain aku dapet untung dari jualan produknya Aku juga dapet kuncung dari aku naik level gitu Dan lumayan juga teman-teman Ini dulu itu paling gede berapa ya aku dapet pengisian satu bulan Sekitar satu setengah juta Jadi asik banget sih sebenarnya jualan Oriflame itu Karena bisa dikerjain online Dan aku pribadi lebih suka mengerjakan sesuatu online gitu Jadi sesuatu yang tidak terlalu menguras tenaga aku Karena aku sendiri tau gimana fisik aku Aku tidak terlalu kuat yang namanya gue capek teman-teman Jadi kalau misalnya terlalu capek banget aku sakit Jadinya makanya aku lebih memilih untuk bekerja dari rumah Dengan memanfaatkan sosial media Jadi kayak Youtube kayak gini deh gitu Jadinya makanya aku Nah dulu Aku juga sempat jualan nasi goreng Jadi sama kayak pisang goreng itu Aku bangunnya pagi-pagi Bikin nasi goreng Terus aku titip-titipin di warung gitu Ya seperti biasa itu Nggak berjalan lama Karena itu lumayan capek banget ya Paginya ya harus bangun sekitar jam Empatan buat masak Terus harus dipirim lagi Tuh Oke Oke sekian dulu cerita-cerita aku hari ini So buat teman-teman yang saat ini lagi ngejalanin bisnis Semangat untuk ngerjain bisnisnya ya Jangan pantang menyerah Pokoknya apapun rintangannya Di depan nanti Sekarang ataupun nanti Kalian harus hadapin Kalian harus semangat Karena yakin Kalau bisa kalian lewati hari ini So nanti pasti bisnis kalian akan sukses Dan jangan Pernah takut buat coba Selagi teman-teman mampu Selagi teman-teman bisa Coba aja dulu Apalagi sekarang teman-teman masih muda Belum menikah Belum punya pasangan Jadi Kalian bisa lebih mengoptimalkan diri kalian sendiri Untuk bisnis kalian Dan untuk masa depan kalian Oke Sekian dulu hari ini Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye bye Love you, ciao, parma Oke Sekian dulu bubangku hari ini Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Jangan lupa like, comment, subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Supaya aku berdoa deh Semoga kalau aku upload video Teman-teman langsung dapat notif dari aku Sampai ketemu di video aku berikutnya Jangan lupa makan ya dietnya Besok aja Bye bye Dadah Sub indo by broth3rmax